Shalom saudaraku semuanya, apa kabar semua di hari ini? Harapan saya semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu ya teman-teman semua. Hari ini saya akan membagikan satu buah kesaksian yang menarik. Sebuah cerita pengalaman seorang perempuan yang dibawa ke neraka dan akhirnya ia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, apa kabarnya? Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang Kristen yang katanya dibawa ke neraka. Nah, apakah kesaksiannya itu benar? Mari kita simak bagaimana kisah selengkapnya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, sahabat official kami masih bisa kembali hadir. Menjumpai kalian melalui channel ini tentunya untuk menyampaikan dan mengomentari perilaku umat sebelah yang belakangan ini gemar sekali melakukan penginjilan di sosial media. Namun, ada yang perlu kita uji kebenarannya melalui akal dan logika siapapun yang menyimaknya. Dan ketika setan kecil itu melihat saya, setan kecil ini benar-benar kayak yang di film kartun, ada tanduknya warna merah, ada ekornya. Tapi ini versi yang lebih tinggi dan lebih nggak lucu, gitu. Dia ngelihat saya, pas dia lihat dia kayak yang ngapain lu ada di sini, tiba-tiba ada satu cahaya terang yang membawa saya kembali ke tubuh saya. Bawa kembali ke tubuh saya, kemudian saya bingung pas saya balik, itu saya kesadarannya penuh, saya mau panggil lagi nggak bisa, dan itu kayak ngegantung. Keadanya tuh kayak lagi ngegantung gitu, orang itu lagi setengah nanya gitu, udah pas dia selesai nanya, saya bingung mau jawab apa, gitu. Nah, di situ Tuhan nyatakan bahwa dia ada, selama ini dia ada dalam hidup saya. Di situ Tuhan nyatakan bahwa dia ada, selama ini dia ada dalam hidup saya. Saya di dalam ketidaktahuan saya, di dalam apa ya, saya nggak kenal siapa dia, gitu. Tapi dia ternyata tetap tolong saya, dan di situ saya benar-benar minta maaf, saya minta ampun atas apa yang telah saya perbuat. Saya menghina dia, saya menghina dia, saya, uh, kata-kata saya mengerikan waktu itu. Tapi ternyata Tuhan terima saya lagi. Tuhan mau ternyata terima saya. Di situ saya nangis, saya nyatakan bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan lain selain Yesus Kristus, gitu. Jadi, saya pribadi yakin kalau itu adalah sebuah baptisan. Yang Tuhan cabut itulah debu jerami, yang Tuhan buang. Dan saya yakin, saya juga tidak yang akan menyalahkan baptisan yang sudah ada saat ini. Karena saya sendiri juga mengalami baptisan itu. Karena saya pikir saya mau belajar dari satu gereja, tentang firman Tuhan. Saya ingin mengenal, saya ingin tahu, saya tidak mau yang mengeksklusifkan diri saya. Seakan-akan saya kenal Tuhan, seakan-akan saat itu saya sudah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu saya menjadi sombong dan tidak mau belajar. Tuhan juga tidak nyuruh saya begitu, gitu. Jadi, saya datang ke sebuah gereja, saya dibaptis. Dan ya sudah, di situ saya menjadi Kristen. Sahabat-sahabat ofisial, kira-kira kalian paham tidak dengan apa yang diomongkan oleh wanita yang mengaku sebagai murtadin ini? Kalau kalian tidak paham, berarti sama dong dengan admin. Gitu. Di sana iman saya bertubuh. Dan kalau ada orang yang berkata, ya lu pindah aja sekarang ke agama lain. Kalau seandainya memang agama lain menurut lu punya kesempatan yang sama untuk memperoleh surga. Saya katakan, bukan saya yang milih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Dan saya jujur tidak mau mengkhianati dia yang memutuskan saya bahwa saya akan berkembang di dalam kepercayaan ini. Makanya saya tidak suka dikelompokkan, gitu. Lu Kristen apa? Gitu. Ketika ada orang tanya ke saya, lu Kristen apa? Pokoknya saya Kristen. Saya lebih suka menjawab itu. Ketimbang, oh enggak, gue nih Kristen, Protestan. Oh iya, gue gerejanya nih karismatik. Enggak. Semua gereja, nih, saya bilang apa adanya. Semua gereja yang ada di dekat saya, itu kalau saya lagi mau kemana, ya saya masuk aja ke sini. Benar. Gitu. Mau orang bilang gak boleh lah, harus setia. Enggak, saya pikir segini. Saya setia sama Tuhan saya. Saya keluar dari gereja, saya masih ikut Tuhan saya. Saya enggak tinggalin dia. Tuhan saya bukan ada di satu tempat, tapi ada selalu bersama saya. Gitu. Jadi, menurut saya, bukan karena gerejanya lebih baik, lebih besar atau lebih megah, gitu. Enggak. Karena roh saya seperti setuju sama khotbah yang ini, maka saya akan dengar yang ini. Tapi begitu Tuhan bilang yang ini, dengerin yang ini, ya saya kesana. Gitu. Terus, nanti Tuhan bilang yang itu, ya saya kesana. Dan gerejanya enggak selalu yang tambah besar, tambah megah. Enggak. Kalau ada gereja kecil yang benar-benar tidak, yang anggotanya sepi, misalnya, yang tidak banyak. Saya juga pernah disuruh ke sana. Tuhan suruh dengerin. Jadi, iman saya bertumbuh bukan di satu gereja. Banyak gereja. Bukan oleh satu hamba Tuhan, tapi beberapa hamba Tuhan. Banyak. Harusnya, begitu. Yang terjadi. Gereja ini, harusnya seperti saling melengkapi, harusnya. Bukan terpecah karena berbeda dan seakan-akan merasa benar sendiri. Enggak. Gitu. Jadi, saya melihatnya bahwa kita ini sudah melampaui Tuhan. Kita ini sudah terlalu melampaui Tuhan Yesus. Jadi, kadang-kadang, mungkin kita harus mulai Buat kita yang pernah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, rasanya harus mulai membangun kepercayaan di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan. Karena tanpa itu, kita sama saja kayak orang tidak percaya. Jadi, baptisan orang yang dibaptis, saya tidak melihat bahwa itu adalah tanda sebuah pertobatan. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, saya yakin itulah orang yang bertobat, dan pasti orang ini dibaptis langsung sama Tuhan Yesus. Dia pasti menerima roh Allah dalam hidupnya. Astagfirullahaladzim, kami sudah menunggu sekian menit karena ingin mengetahui bagaimana pengalaman dan kesaksian dari wanita yang mengaku umur tadi ini ketika dia dibawa ke neraka. Eh, ternyata gak ada sahabat official. Jadi, fiksi ya bahwa omongan Pak Bedeta ini adalah prank. Hari ini saya akan membagikan satu buah kesaksian yang menarik. Sebuah cerita pengalaman seorang perempuan yang dibawa ke neraka dan akhirnya ia kembali ngibul dan dusta. Bahkan, kami pun kena prank dibuatnya. Sebenarnya kami tidak ingin mengupload konten ini, tetapi kami ingin menunjukkan kepada kalian bahwa seperti itulah mereka. Bukan Kristen kalau tidak melakukan pembodohan dan pembohongan publik ya sahabat official. Akhirnya, bukan saja umat Islam yang kena prank, tetapi justru umat Kristen itu sendiri. Karena hal itu memang sudah tercatum di dalam Bible mereka bahwasannya Kristus itu mau diberitakan dengan maksud jujur atau dengan maksud dusta, mereka tetap bersuka cita dan enjoy-enjoy saja. Karena di sini konten kreator maupun marah sumbernya sama-sama tidak warasnya. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa an-ahadu.